perbedaan tasbih pengasihan energi ilahiyah dan energi berkhodam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala salam bahagia semoga kita semua senantiasa berikan kesehatan dilancarkan segala urusannya dan dijauhkan dari balap maupun musibah amin Allah nah dalam kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu tasbih yang bermanfaat sebagai mahabbah atau sebagai pengasihan nah dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah asmara Anda ya yang saya maksud itu adalah tasbih pengasihan atau tasbih mahabbah ya dimana di dalam kesempatan kali ini saya akan membahas nih untuk mengenai perbedaan antara tasbih pengasihan berkhodam dan tidak berkhodam atau energi ilahiyah nah langsung saja untuk perbedaan yang pertama untuk mengenai wujud fisik dari tasbih ini untuk yang pertama ini jelas tidak ada perbedaannya secara fisik baik yang berkhodam maupun yang tidak berkhodam nah wujudnya sama seperti ini saudaraku bismillah kurang lebih seperti ini ya ini adalah fisik tasbih pengasihan atau tasbih mahabbah nah ini terbuat dari kayu pilihan yang secara alamipun itu sudah memiliki energi pengasihan nah lalu yang kedua untuk mengenai kandungan energinya untuk yang tanpa khodam terdiri dari energi alami atau ilahiyah dan asmaan oleh saya sendiri nah sedangkan yang berkhodam itu sama ya hanya saja ada tambahan energi khodamnya nah kalau Anda tanya kuat yang mana atau lebih tinggi mana untuk energinya ya tentu yang berkhodam itu lebih kuat atau lebih tinggi energinya nah kemudian untuk perbedaan yang ketiga mengenai cara penggunaan nah secara umum sebenarnya untuk cara penggunaannya itu sama nah bisa dijadikan sebagai ageman atau jimat dan bisa pula dijadikan sebagai alat wirid nah yang membedakan nantinya itu adalah amalan ketika Anda itu menggunakan tasbih ini nah untuk detail amalannya ya tentu tidak saya share secara umum di video kali ini ya tapi hanya kepada klien yang klien saya yang sudah memahir atau menggunakan tasbih pengasihan ya baik yang berkhodam maupun yang tidak berkhodam nah kemudian untuk yang keempat mengenai manfaat kalau untuk manfaat ini ya itu ada sedikit perbedaan nah untuk yang tanpa khodam sendiri ini bagus nih untuk mendapatkan atau mencari juduh dan untuk keharmonisan rumah tangga Anda nah sedangkan untuk masalah asmara selain atau asmara yang rumit saya sarankan yaitu menggunakan tasbih pengasihan yang berkhodam ya karena mengingat energinya itu lebih tinggi lalu untuk masalah asmara yang rumit ini itu bagaimana bah? ya barangkali panceningan itu bertanya saya contohkan ya seperti mulai terkikisnya perasaan cinta pasangan Anda lalu mulai ada indikasi pasangan itu mau serong dan lain sebagainya nah itu adalah masalah yang rumit nah kemudian untuk perbedaan yang terakhir mengenai mahernya nah berapa maher tasbih pengasihan ini? ya untuk yang berkhodam sendiri menyesuaikan masalah atau hajatnya nah kan tetapi untuk mahernya sendiri itu mulai 1.650.000 rupiah jadi ada banyak pilihannya nantinya gitu ya nah sedangkan untuk yang tidak berkhodam atau yang tanpa khodam mahernya itu adalah 875.000 rupiah nah kelima ini adalah perbedaan yang bisa menjadi bahan mana baiknya dan mana yang cocok dengan masalah Anda ini nah jika Anda itu masih bingung juga silahkan Anda bisa konsultasikan dengan saya Anda bisa menghubungi di nomor 0811 307022 atau menghubungi dengan masadi di nomor 0811 3990 3990 atau di nomor yang satunya lagi di 085-88-099-4099 monggo nah saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan ya kepada saudaraku semua semoga bermanfaat dan satu lagi jika Anda belum subscribe channel ini silahkan Anda bisa klik subscribe like dan share agar channel ini semakin berkembang dan bisa membantu permasalahan-permasalahan Anda semuanya nah saya Barhamdhani pamit undur diri Wallahumma'siqlaku amitari Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Alhamdulillah